Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel jam tangan original Nah, bagi para pencinta G-Soft di seluruh Indonesia Kali ini saya akan membandingkan seri jam tangan sport kakak beradik Yaitu GBDH1000 dan GBD100 Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk saja ke pembahasannya Nah, dari segi penampilan, kedua jam tangan ini terlihat mirip Tapi kalau kita perhatikan lagi, ada banyak perbedaan dari kedua jam tangan ini Nah, untuk dari segi layarnya Kedua jam tangan ini juga memiliki, sama-sama memiliki layar yang besar Atau wajah jam tangan yang besar Nah, dari tampilan layarnya juga, kedua jam tangan ini hampir sama ya Nah, yang pertama kita akan membandingkan diameter kedua jam tangan ini Karena dari segi fisik, kedua jam tangan ini mempunyai diameter yang sangat berbeda Oke, yang pertama GBDH1000 memiliki diameter 55mm, ketebalan 20,4mm dan juga memiliki berat 101 gram Nah, untuk GBD100 memiliki diameter 49,3mm dan juga dengan ketebalan 17mm dengan berat 69 gram Nah, itu tadi pembahasan tentang diameter, ketebalan dan juga berat pada jam tangan ini Dari segi penampilan, kedua jam tangan ini juga terlihat sangat berbeda Ukuran dan juga ketebalannya Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang terbuat dari apakah kedua jam tangan ini Apakah sama atau berbeda? Mari kita bahas satu-satu Nah, untuk GBDH1000 Bezel dari jam tangan ini terbuat dari kombinasi resin dan juga baja anti-karat Nah, ini yang membuat jam tangan ini lebih berat daripada GBD100 Sedangkan tali strapnya Ataupun tali jam tangannya Terbuat dari bahan resin Nah, sekarang kita berpindah ke GBD100 Bahan dari jam tangan ini Bahan dari bezel jam tangan ini terbuat dari paduan resin dan juga aluminium Sedangkan tali jam tangan ini atau strapnya Terbuat dari bahan resin atau karet resin Nah, tampilan belakangnya juga berbeda dari GBDH1000 tadi Nah, sekarang kita beralih ke fitur dasar pada kedua jam tangan ini Yang pertama kita bahas tentang fitur GBD100 terlebih dahulu Yaitu pastinya mempunyai tahan guncangan atau shock resist Ketahanan air hingga 200 meter Atau water resist hingga 200 meter Perkiraan masa pakai baterai 2 tahun Dan juga kaca dari jam tangan ini terbuat dari mineral blast Nah, kita lanjut ke GBDH1000 Yaitu sama-sama memiliki shock resist atau tahan guncangan Sama-sama memiliki tahanan air 200 meter atau water resist Nah, yang membedakan dari GBD100 tadi adalah Sistem pengisian daya kompatibel dengan kabel khusus Memerlukan perangkat terminal USB type A Dan juga bertenaga surya Ataupun talk solar Itu tadi adalah spesifikasi dasar dari kedua jam tangan ini Nah, sekarang kita akan berlanjut ke spesifikasi sistem dari kedua jam tangan ini Agar tidak membingungkan kalian Kita akan bahas satu persatu masing-masing dari fitur jam tangan ini Oke, tidak perlu lama-lama lagi Kita langsung masuk ke pembahasannya Nah, selanjutnya kita bahas tentang fitur dari GBDH1000 Yaitu work time atau waktu dunia 38 zona waktu Stopwatch 4 alarm harian Lampu latar LED super illuminator Kalender otomatis Dan juga dilengkapi dengan penghemat daya Layar non-aktif untuk penghemat daya saat jam tangan berada dalam kegelapan Dan juga format waktu bisa dirubah dari 12 ke 24 jam Nah, jam tangan ini juga dilengkapi dengan GPS Dan juga pendeteksi detak jantung untuk kita yang suka olahraga Nah, selanjutnya kita beralih ke fitur GBD100 Yaitu memiliki fitur waktu dunia atau work time 38 zona waktu Stopwatch 4 alarm harian Caya latar LED super illuminator Kalender otomatis Dan juga penghemat daya Layar non-aktif untuk menghemat daya 3 jam setiap hari Dan juga format waktu bisa diganti dari 12 ke 24 jam Nah, jam tangan ini juga memiliki fitur step counter di dalam sistemnya Nah, tidak ketinggalan Kedua jam tangan ini juga memiliki fitur konektivitas smartphone atau aplikasi Yaitu terhubung secara nirkabel menggunakan Bluetooth Menggunakan aplikasi G-Shock Move Bisa didapatkan di Play Store atau App Store Kurang lebih tampilannya seperti ini ya Nah, itu tadi adalah perbandingan dari GBD-H1000 dan GBD-100 Manakah yang lebih motif? Kalau dari saya memilih ke GBD-H1000 Karena fiturnya lebih beragam dan juga lebih banyak Dan juga dilengkapi dengan USB charging ya Nah, bagi kalian yang tetap memilih untuk memakai jam tangan GBD-100 Ya, tidak masalah Karena ini masih worth it juga Karena GBD-100 adalah versi adik dari GBD-H1000 Seperti yang saya sebutkan tadi Kedua jam tangan ini adalah seri adik kakak ya Oke, jika kalian tertarik dengan jam tangan ini Bisa langsung ke store kami di Jalan Indragiri, Surabaya Ataupun Jalan Gereja Ayam, Jakarta Jika kalian berada di luar kota tersebut Bisa langsung kunjungi marketplace kami di Tokopedia Yaitu Grocerer G-Shock Shopee The Watch Galeria Bli-Bli The Watch Galeria Dan jangan lupa nantikan video-video saya selanjutnya Hanya di channel jam tangan original Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!